Intro Pelatih timnas U20 Indonesia, Sin Taeyong, memastikan hanya akan membawa 28 pemain ke Surabaya. Artinya, ada sekitar 8 pemain yang bakal dicoret oleh Sin Taeyong. Setelah menjalani pemusatan latihan TC, dan uji coba dengan Persis Solo U20 dan Persija U18, pelatih asal Korea Selatan itu tentu sudah memiliki beberapa evaluasi. Selain itu, Sin Taeyong memutuskan untuk membawa 28 pemain karena alasan aturan di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pasalnya dalam aturannya, semua tim hanya dibolehkan membawa 28 pemain. Setelah sampai di Surabaya, skuad Garuda Nusantara akan melakukan TC sekaligus menjalani satu kali uji coba. Sementara salah satu pemain timnas U20 Indonesia, Marcelino Ferdinand, kemungkinan bakal bergabung setelah skuad tiba di Surabaya. Sebelumnya Marcelino belum diizinkan untuk bergabung ke timnas U20 Indonesia karena kondisi tim Persebaya sedang tidak baik. Selain itu Marcelino juga masih dalam tahap pemulihan, sehingga pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso, memberikan izin pada pemainnya setelah melawan Bali United, Jumat 2 September 2022. Ada pun kualifikasi Piala Asia U20 2022 bakal berlangsung di Surabaya pada 14-18 September 2022.